musik 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 oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel dan di video kali ini saya sedang berada di jasa cependoi kecamatan bantarujaga nah berhubung banyak banget request atau komentar dari para netizen tentang bapakaan ya teman-teman yang pernah menikah hiwanita sebanyak 86 kali jadi sekarang saya pergi lagi ke tempatnya bapakaan seperti itu dan disini katanya saya juga pernah dapet info atau denger dengan kabar bapakaan itu sudah menikah lagi dengan dua orang wanita jadi totalnya adalah 88 kali menikahi wanita teman-teman nah dari komentar netizen juga banyak yang menanyakan tentang rahasia tempur satu malam ya sehari semalam bapakaan terus jamuannya terus apa ya kayak semacam berapa anaknya yang kayak gitu-gitu pokoknya banyak banget komentar-komentar makanya buat teman-teman tonton terus video ini sampai akhir jangan di skip-skip pokoknya tonton sampai akhir dan saya doakan juga buat teman-teman yang nonton video ini sampai akhir semoga teman-teman selalu diberikan keberkahan sepanjang umur nah oke teman-teman ini jalan menuju rumahnya bapakaan ya sepanjang jalan ini banyak sekali eh apa padi-padi yang sudah menguning ini kayaknya udah siap dipanen ya beberapa bulan lagi dan ini jalannya lumayan sih agak-agak becek-becek gitu ya nah kayak gini teman-teman jadi kalau misal kesini pakai kendaraan motor ataupun mobil itu agak susah teman-teman dan ini seperti biasa kalau saya kesini itu suka agak sore-sore ya suka kesorean terus ini udah mau maghrib teman-teman jadi ya lumayan lah agak merinding gitu mudah-mudahan kita nggak kemalaman ya teman-teman nah oke teman-teman ini menuju rumahnya bapakaan saya mau sedikit cerita ya jadi dulu itu pas hari pertama saya mengunjungi rumahnya bapakaan sempat minder dan sempat takut banget karena bapakaan itu kan terkenal dengan apa ya ilmu-ilmu pengasihan yang kayak gitu nah saya sempat takut dan nggak mau untuk berangkat waktu itu jadinya di apa di di pending selama satu hari karena saya takut kayak gitu nah dan waktu itu ternyata si Rijikuna itu udah apa ya ngasih jaminan gitu katanya tenang-tenang ada saya saya ngejamin kok kalau misalkan si teteh kesana itu nggak akan terjadi apa-apa kayak gitu nah akhirnya setelah dibujuk sama Bang Rijikuna atau Kang Hakim saya sama suami ya udahlah akhirnya mau gitu dan Alhamdulillah ternyata sampai sekarang saya balik lagi kesini dalam keadaan sehat walang fiat tanpa ada gangguan apapun gitu teman-teman ini saya kesini jadinya ketagihan ini udah kedua kalinya oke yuk langsung aja kita lanjutin perjalanannya nah teman-teman disana udah kelihatannya itu rumahnya Bapak Kaan dan aduh dan disana juga ada Kang Hakim udah disana duluan tadi oh by the way ini ada yang nyangkut guys oke kita lanjut nggak tahu tapi si Bapaknya apakah ada atau nggak nah dan disana itu teman-teman ada tempat mandinya si Bapak ya Bapak Kaan dan konon katanya kata Bapak Kaan disana sering muncul sosok-sosok kuntilanak katanya teman-teman nah dan di sebelah sana itu di belakang rumah si Bapak itu suka ada mbah-mbah yang berjanggut katanya kalau pas bulan purnama oke teman-teman sekarang kita mau mulai ya wawancaranya dan itu Kang Rijukuna malah mau kemana tuh A mau kemana A oh nasihat tadi udah wawancara ya si A Rijukuna nah sekarang giliran aku sama suami nih karena ini berhubung cuaca udah mau gelap jadi wawancaranya kita mau disatuin aja ya ayah iya disatuin aja yuk langsung aja kita masuk Meren Ait Assalamualaikum Pak wah ini Bapak kenapa Pak oh lagi sakit oh teman-teman jadi Bapaknya itu lagi sakit katanya udah berapa hari Pak udah 2 hmm 2 hari nah ini kebetulan ada ibu ya ibu siapa nih Bu ibu Oni oh istri yang ke 87 jadi Bapak udah nikah lagi bener ya Pak ya saya kemarin kesini tuh dapet info katanya emang Bapakaan itu nikah lagi setelah 86 kali sekarang nikah lagi dengan bini yang dulu oh jadi rujuk rujuk sama istri yang keberapa nih Pak 85 85 jadi balik lagi ya Pak ya ini nikahnya udah berapa lama Pak kira-kira 15 hari atau kurang oh 15 hari kurang hari juga iya ini balik lagi nya kenapa Pak masih cinta gimana nih Pak iya balik kali gini nya cinta saya juga sayang oh hahaha anaknya punya anak sudah gede sudah gadis oh dari ibu ini Bapak punya anak berapa anak Pak satu saya ngomong-ngomong Bapak ini udah gak bisa ini ya duduk ya atau atau sanggup duduk Pak sanggup duduk oh boleh Pak kalau misalnya gak kuat ya jangan dipaksakan kuat kuat oh iya maaf ya Pak ya ini biar kelihatan di kameranya gak kelihatan soalnya nah mohon maaf teman-teman ini gelap ya karena disini tidak pakai penerangan listrik ya Pak iya enggak tidak pakai penerangan listrik iya enggak tapi pakai apa Pak kalau misalkan gelap Pak nggak pakai apa-apa kalau senter kalau itu oh pakai senter kalau ada istri pakai senter sekarang oh pakai senter iya ada ini damar atau patromak gitu nggak senter Pak nggak ada senter aja gitu ya oh gitu nah ini saya kebetulan kesini kaget ya ternyata ada ibu Oni disini dan sudah menikah lagi ternyata Bapak Kaan dengan ibu Oni pernikahan dengan ibu Oni yang ke 85 dan balik lagi 87 jadi istri yang ke 87 gitu ya karena kita dapat kabar Pak katanya Bapak sudah menikah lagi dan pernikahan itu sampai ke 88 tetapi bukan ya Pak 87 yang benar itu ke 87 hmm iya kalau ibunya nih berarti pas setelah nikah langsung kesini ikut Bapak disini tinggal berdua apa gimana Bu enggak di Marga Jaya Marga Jaya Mananti Mananti aslinya orang Mananti bukan orang Borgojol Mananti Bapak Mas istrinya orang Borgojol ikut saya orang Mananti oh iya oh iya berarti setelah nikah itu langsung diboyong kesini apa gimana Pak enggak jadi Bapak yang kesana ikut istri enggak dulu disitu di Borgojol lima tahun lima tahun dibawa ke kampung saya nanti dia enggak mau pulang betah takut sama orang lain katanya Bapak oh iya oh ini gimana sih Pak ceritanya Ibu Oni bisa balik lagi sama Bapak gitu dia sayang sama anak kalau sama orang lain kan sekalanya apa itu segerinihnya air air beras tak akan seperti Bapaknya oh masih sayang masih cinta ternyata ya Ibu Oni takutnya sayang sama anak orang lain banyak yang mau sama dia banyak oh luar biasa sekali ya dengan usia sekarang usia enam puluhan tahun ya rasa cinta itu tetap sungguh tetap iya masih ada luar biasa namanya normal kok kalau kita enggak normal ya enggak ada cinta iya nih ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman penonton Nazar Siddiq dan Indensi Pujat Channel cinta itu harus terus dipupuk disiram terus nanti bisa tumbuh sampai usia senja mungkin seperti ini ya luar biasa Bapak kalau boleh tahu nih Bapak dulu pas sama ibu nikahnya berapa tahun pas waktu awal yang awal itu baru belum berapa tahun tuh 16 tahun oh 16 tahun lamanya terus cerai 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 nah itu dari cerai sama balik lagi berapa tahun tuh jaraknya setahun setengah di hilang ditinggal setahun setengah ditinggal terus bapak nikah lagi sama yang lain matiti matiti oh iya nah kalau ibunya sendiri gimana tuh nikah lagi sama orang lain apa cuma sama bapak doang nggak mau dia mah nggak mau banyak juga itu yang yang mau jadi takut lakinya takut sama saya lagi oh tapi sebelum ke bapak pernah nikah ibu sama bapak-bapak yang lain dua kali oh udah nikah dua kali berarti bapak yang ketiga yang ketiga oh meninggal yang dulu meninggal kalau bisa napas iya kalau bisa napas terlalu kuat terlalu kuat kalau sama saya taluk dia oh taluk nah iya pak kebetulan banyak netizen juga nih pak para komentator katanya itu masih penasaran sama jamuan bapak yang kuat sehari semalem itu gimana pak emang bener apa gimana hari semalem itu bukan jamuan itu barang barang punya saya cuman jangankan dipinta sama anak saudara sama orang lain itu dikasih uang seratus juta sudah bakalan dikasih kalau itu kalau dikasih ini merusak perempuan nanti lama-lama mati kalau kalau kita digunain itu satu hari satu malam itu bukan main-main kan oh iya kasihan pak katanya kalau perempuan menghina saya itu baru digunain oh digunain kalau menghina saya kok kayak ayam loh berarti oh berarti sebelumnya ada yang ingin bapak ya pak seperti matiti dulu kan kata orang-orang dia senang laki-laki saya bilang tanya bener loh sayang itu laki-laki senang laki-laki kalau gak nemu sehari atau sejam dia kalau kalau orang kampung bilang sejuh lajar nah betul pak kalau kamu bener-bener senang laki-laki buat lama sanggup yang satu hari satu malam saya saya kerjain kamu enggak kalau mati gua mampu lari dia oh gitu jadi nepisah nah berarti kalau bapak pernah menggunain sehari semalam sama orang lain sama matiti bukan oh sama siapa pak bukan ada jadi yang sehari semalam itu khusus dipakai buat orang yang nantang buat orang yang nantang baru dipakai ya karena memang kalau dulu kan saya lagi gak baik sifat ahlak lagi muda hmm waktu bisa dibilang itu pereman iya peremakan kan pereman itu pereman masih pereman yang jago yang bisa cari duit iya yang berani yang kuat jauhara gitu ya jauhara kamu kalau perempuan yang mau saya saya gak mau bayar sama perempuan kamu jangankan bayar saya bayar kalau kuat kamu dua jam oke cantang sama istri itu jadi saya bilang jangan jangan dua jam satu hari satu malam mau bayar berapa loh aduh mati loh teman-teman ya sekarang Adan itu ya Pak Kaan jadi di skip dulu ya ke teman-teman tadi udah di skip ya sekarang kita lanjut lagi Pak kita mau tanya Pak berhubung banyak yang request katanya ramuannya tuh Pak biar kuat satu hari satu malam Pak gimana Pak jambuan-jambuan bahannya apa aja sih Pak itu jambengora jambemuda jambemuda pinang ya bisa disebut pinang ya beda pinang pinang jambemuda jambemuda iya harupat harupat kawung gula aren apa itu bahan gula aren harupatnya oh harupat yang hitam hitam makanya kalau kalau mau mendingan sudah bisa oh ya jadi teman-teman nanti buat yang pengen bisa datang aja langsung ke rumahnya Bapak Kaan ya Pak takut salah takut salah tapi gapapa lah nanti bisa carilah di google itu bahasa indonesianya apa aja yang pertama itu jambe muda ya buah jambe muda gitu harupat kawung terus yang kedua kedua harupat kawung terus akar jambe yang ketiga akar jambe yang keempat akar erih yang keempat akar erih erih itu ilalang ya alang-alang oh iya empat terus itu dibikin kopi oh itu cara buatnya dibikin kopi dibakar semuanya dibakar dibakar semuanya supaya hitam itu ditumbuk sampai halus halus campur tambahkan air panas dalam satu gelas gitu ya air hangat itu terus baru diminum enggak diibun oh diibun dulu pagi-pagi baru diminum bukan sore pagi-pagi kita bangun tidur belum makan apa-apa itu minum itu tiga hari berturut-turut tiga hari berturut-turut itu bisa langsung tempur malamnya nggak Pak enggak enggak jadi tunggu oh tunggu tiga hari dulu gitu ya betul-tul tiga hari tiga hari diminum hari pertama kedua ketiga baru bisa tempur ya setelah berapa hari itu Bapak selalu selalu praktekin ke istri mana aja tuh Pak enggak seduluh kalau sama istri nggak praktek pakai itu oh nggak pakai itu kasihan kalau misalkan dipakai yang kayak gitunya itu gimana Pak kecuali istrinya yang mau yang mau yang mau terlalu itu kalau saya sih alami juga nggak kuat yang masih kuat nggak harus pakai itu itu ini Pak ngomong lu kan katanya kesini juga ada orang Bekasia Pak iya namanya Ujang Pak Ujang iya untuk alamatnya Pak ini dimana Pak enggak alamat Bapak alamat Bapak alamat saya Cipendoy 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 desa Cipendoy Kecamatan Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka ya jadi bisa teman-teman langsung ke sini aja datang ke rumahnya Bapak Kahan ya Pak ya nanti mungkin langsung di ya sama aja rumahnya bagus-bagus sama orang-orang ya Pak yang ramuan tadi disebutin itu kuatnya berapa lama sih Pak sampai nggak boleh dipakai sama orang lain itu yang bukan ramuan itu siapa aja boleh pakai yang paling mau bikin kuatnya berapa jam Pak kalau dipakai tempur mau satu malam kuat tapi kalau misalkan tapi kalau biniknya nggak mampu udah diamin aja entar mati sendiri atau disintil kepalanya aja sentil kalau kalau udah bangun si sentil kurang ajar loh sentil sentil sendiri bukan sama istri jadi sakit sama sendiri sentil kepalanya kalau sama istri malah mati langsung malah bangun malah bangun berapa kali disentilnya satu kali aja satu kali juga sakit kok kenceng ya kenceng berarti gara-gara ramuan itu jadi tidak bisa dikontrol kalau kadang-kadang tiba-tiba bangun aja gitu ya buat nidurinnya itu disentil oke melainkan udah 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 main kita udah capek semua misalkan kita capek tidur ntar bangun lagi ingat itu masih bangun si santolayo itu ya masukin lagi yang penting mandi dulu bersih dulu iya kalau sama ibu gimana pak suka dipraktekin gak pak enggak dia mau taluk taluk-taluk gimana pak menyerah 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 berarti paling lama sama ibu berapa ronde setengah jam setengah jam setengah jam setengah jam aja gue gak mau berapa ronde katanya pak berapa ronde satu ronde aja satu malam terus saya tukang kerja berat kok berarti kalau tiga ronde tiga hari pak ya ini kan masih pengantin baru ya pak ya 15 hari gimana rasanya masih sama kayak dulu apa gimana biasa aja udah tua sekarang udah nenek-nenek kakek-kakek kok udah nenek-nenek sama kesini tadi katanya keganggu pas datang ke nenek kesini hakim kesini keganggu saya mau pengantin ya tadinya mau itu ya pak ya lompas pengantin ya pak ya pas mau itu pas mau mulai iya udah kemanasan pak dia bilang ntar abis mobil kok ntar ntar mandi lagi makin biarin hehehe nanti bapak mandinya dimana pak di luar itu sama ibu mandi berdua enggak kemungkinan biasanya pak kalau bapak paling kuat tuh pas waktu dulu pengalaman paling kuat semalam berapa ronde pak kadang 5 ronde 6 ronde tidur bangun tidur mandi semua mandi bersihin badan semuanya mandi pakai air hangat udah mandi pakai lagi main lagi pak ntar udah capek tidur kadang gak ditutupin tidur semua ntar ingat dia masih bangun ya kita mandi lah mandi oh dingin ah dingin biarin air hangat kok mandi pakai lagi hehehe jangan sampai habis dipakai tidur ntar bangun tidur kita mau itu dipakai jangan kenapa penyakit ada efeknya penyakit jadi istri istri kadang istri kita kan kalau jam 12 ke sana pagi itu penyakit ada di situ kadang kadang pindah dari kita duduk di bekas orang lain itu disimpan di istri itu terlalu kita penyakit kalau bisa habis bisa baru silahkan sampai jam 12 berarti ada aturannya ya jangan sembarangan pakai apalagi sama orang-orang yang gak benar sama istri sendiri kalau jangan pak kalau misalkan saya kan misal pengen hamil gitu ya nah itu gayanya gimana sih pak biar cepet hamil gitu pak ditutupnya ini kan masih pengantin baru ya maksudnya masih pengantin muda lah pengen pengen cari apa ya dog style pak pelajaran lah mungkin bisa dipakai mungkin sama penonton tips tips pak biar cepet hamil cepet punya ngomongan gitu pak yaitu setiap hari pagi-pagi telur bebek telur bebek telur bebek setiap pagi-pagi itu kuningnya putihnya kuningnya jangan putihnya itu mata kita rusak kuningnya telur bebek yang kuningnya aja kalau ada itu pakai madu tapi yang asli berapa biji itu satu satu aja pagi-pagi satu ditambah madu satu sendok merundi pak ya jadi gimana ini dikocok minum dikocok itu kalau kalau kita itu misalkan kita Jumat lahiran Jumat naftunya kan 6 hari minum itu minum itu biar cepet punya mangu ini hari apa lahirnya Senin kalau hari Senin Senin berapa misalkan gitu itu naftunya aja tanya sama orang-orang pintar naftunya apa sih pak naftunya apa sih pak nafsu minumnya 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 kalau sedentik kalau enggak salah entah 5 atau berapa enggak tahu sih saya kurang paham 6 atau 7 ada kalau banyak di Google atau dimana ada ini hanya ya siap orang-orang perinitif yang yang tahu itu kalau orang-orang yang enggak enggak selalu pakai itu enggak selalu pakai itu enggak enggak misalkan kita mau nanam cabai atau mau nanam padi itu kalau kalau orang-orang perinitif adat itu kan itu tikus biung kadang orang iklan cakaopat suaranya buntun pak agak keras ya pak ini poik ya itu tapi kalau orang itu enggak tahu-tahu nanam aja kalau saya mah suka ngitung berarti cuma itu doang ya pak berarti tipsnya ya biar cepat hamil enggak ada cara lain misalkan misalkan kayak dicurulungin pak curulung kakinya itu mah tergantung kita mau puas mau bini sudah kan mau kakinya di keatasin mau di tentu enggak nih maksudnya udah keluarnya tuh pak jadi sih harus nangkarak tuh itu jangan jangan langsung tenggorep jangan jangan langsung tenggorep kalau udah itu ya udah diam aja sampai satu menit terlantang 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 jangan sampai langsung itu apalagi ke jaman mis mau ditraktekin mis ini kan ini kan Bapak Kaan banyak banget pengalamannya termasuk bisa ngasih tips buat cepet dapat ngomongan seperti itu nah mau tanya nih pak jumlah anak bapak itu berapa orang sih dari kesemuanya tuh 87 bagus nanya itu itu orang-orang pasti nggak percaya tapi silahkan mau percaya silahkan nggak percaya nggak apa-apa hanya dengan jujur saya bilang kalau orang-orang kan begini kesalahan kita jangankan besar kecil pun nggak nggak jujur ditutupi kesalahan orang lain dibukain sama orang tapi kesalahan kita ditutupi kalau saya nggak yang kecil maupun yang besar saya bukain ini umum kok tau kemana-mana ini jadi berapa pak? itu kalau yang ada 7 yang ada 7 orang itu yang paling bontot ibunya ini masih sanawiah kelas 3 yang kalau yang mati yang buat ublak bangsa tukang tipu itu mati semua nggak hidup anaknya itu 100 lebih semuanya 100 lebih waduh ada yang tiga ada yang dua ada yang satu oh baru tau pak bapak ternyata punya anak 100 lebih gak pak kayak di pawayangan kayak di pawayangan kalau hidup saya ngeri kalau hidup semua susah susah tapi satu kampung barangkali satu RT satu RT kok 40 50 ini ratus lebih ini gak masuk di akal nih bisa nyampe 100 dan sekarang yang masih hidup 7 orang cucunya berapa kira-kira si bapak? disini 4 dari dua orang di Wadenangkara itu tiga ya tiga tiga orang itu udah 7 di Sumatera 4 yang di Sumatera udah 11 di Cumulan di Cumulan putra Pakunoli itu mantunya hatu udah 12 terus di Garut satu tapi yang di Garut itu orangnya gak benar ibunya dulu di Kalijodo oh Kalijodo yang dibubarkan nama Ahok 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 jadi berapa itu Pak 15 orang 15 cucu anaknya 100 anaknya 100 itu dari 6 orang dari 6 orang anaknya 100 bukan dari 6 orang cucu itu 15 orang oh dari 6 orang dari 6 anak dari 6 anak 13 cucu kalau si Bapak punya 100 ngasih makannya itu harus paras mana nah itu ditambah cucu harus di alun-alun harus di alun iya Pak nah kalau hari raya ntar kalau saya belum bikin rumah itu pada datang disini saya ngering kok bisa urung ya Pak ya suka datang-datang semuanya ya urung ya saung ya repot menjamuknya ya harusnya kalau menjamuknya ya dia suka ngirim semua oh ngirim di Sumatera itu beliin baterai senter baik-baik itu kirim transfer kesini Pak beli senter kan dulu kesini baru satu bulan ya ada yang di Sumatera sini datang cari-cari kan gelap iya Pak untuk makanan awan enggak pakai apa-apa enggak itu alami aja ntar saya udah punya rezeki ditransferin dikasih listrik ya Pak ya beli senter oh iya kalau makan sore itu kelihatan ya Bapak ini dari 100 tadi anak ya Bapak masih inget enggak nama-nama istri dari nomor 1 sampai nomor 87 itu Pak wah lupa hampir lupa minimalnya berapa sebuah orang Pak yang tahu itu yang masih ingat jadi sih kersinah bujong salam waktu belum di kelem itu Pak Om terus pindah ke sini ke Sadawangi Om lagi Sadawangi Jamah si ibunya juga masih inget di sini titik di sini 6 PA 8 SI 9 ini 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 sama Ibu Oni 10 Ibu Oni 11 Ibu Isah 12 Suhaiti 13 Jumin Binyal Lindung Talaga terus Oom 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 gimana Oom Oom Lupa lagi itu Masyurya banyak juga ya Masyurya terus Dinya di Cigalah Makanya kuat Oh berarti bener ya Bu ya Bapak emang banyak banget ya Bu ya kersinah di Kirisik iya nah dari iya dari kebanyakan itu apa namanya istri yang paling lama berapa tahun yang paling yang paling lama 24 tahun nama ibunya Cucun yang di sini yang kedua pemecah rekre ini yang 15 tahun Pak yang paling mengesankan ketika diranjang isi yang mana Pak yang ini oh yang sekarang sekarang kalau Ibu Oni kalau kita nyebutin yang lain salah cemburu enak Pak yang paling dikesan dia baik itu kalau kita lagi tidur si santolonya bangun dia naik sendiri kasihan itu hidup sudah paham nanti Pak saya eksipsit mau wawancara bersama Ibu Oni tapi dilain waktu biar posisinya siang ya dia suka naik sendiri kalau lagi tidur kecapean saya kan kerja berat saya kan kerja berat kerja berat kalau udah kerja berat tidur enggak pakai baju tahu-tahu dia udah di atas kasihan di hidup Pak tanya aja saya jujur benar nih mau bajir ya Pak itu kejujuran saya makanya kalau ada yang bilang itu bohong saya 87 kali nikah itu enggak apa-apa silahkan mau percaya silahkan nggak percaya boleh percaya boleh satu bulan ke paling cepat berapa hari satu hari satu malam itu yang tadi dibilang pokoknya yang barangnya bau itu satu hari satu malam itu perawat Pak waktu itu nikah beberapa jam kemudian mungkin ya karena ya bau seperti itu baru langsung dicerai gitu ya oh enggak malam juga saya pulang emang sekalipun saya jelek badan saya rongot begini gigi gigi seperti kadaka kadaka yang ada di batu itu balik lagi ke bayi jadi saya bener-bener enggak ceroboh itu ompong karena kenapa Pak giginya itu kan sering ini sering nenen atau gimana ya kadang-kadang nenen itu setiap perempuan saya nenenin kok kalau baru nikah itu kan kalau udah nikah ya kalau baru nikah emang mau jatuh juga emang awal jatuh kalau sekarang mama ucah tuh kira-kira kok melihat itu jalan meneng juga ntar terasa kok ya kalau awal-awal mungkin sayang perhatian tapi lama-kelamaan ya lama-kelamaan biasa itu biasa aja gitu misalkan makan ketika selak gitu kira-kira makan kok minum suamat atau minum atau apa itu iya kalau sekarang baru nikah uh hati-hati nih kok sampai keselak gitu kalau ini Pak tadi sedikit menyinggung tadi kan Bapak bilang ada yang bau ada yang wangi ya iya kalau ibu Oni sendiri gimana Pak nah itu mah kalau bau saya buang gak bakal diambil lagi kualitasnya iya nomor Wahid diunggul ya Pak diunggul diunggul makanya sekalipun anak-anaknya ini anaknya empat dari dua bapak anaknya empat dari saya satu jadi lima mau balik lagi sama saya enggak ada yang ujirin kenapa takut disakiti lagi sama saya tapi Bapaknya janji jangan nyakiti loh itu memang gitu iya Bapak enggak ada rencana lagi kan yang penting dia nurut sama saya insya Allah saya akan disayang tapi kalau enggak nurut saya mah saya kalau pagi-pagi mau mandi mau cari air anget kalau enggak air anget kan kalau semahyang kita habis bersih tubuh kan dingin kalau enggak mandi itu mana bisa mau sholat mau ibadah air anget baru kita mandi sholat semahyang kalau siang juga kalau kalau misalnya lagi sehat mah lagi pit pulang kerja saya suka main siang juga iya itu iya Pak untuk bayong yang mau bayong yang sih ceplek-ceplek pasti ah pokoknya saling melayani aja gitu ya saling melayani tadi tanya Bapak sedikit menyinggung goyangan gimana sih Pak buah lagi tak matah ke mahal ih dia mah terbaik satu jengkal goyangnya satu jengkal satu jengkal dari kasur kok ini sambil pecah-pecah ini lumayannya wah enggak kaluan makanya saya talian kakinya kesini nih lu ikat 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 kaki ke atas Pak Bu biar enggak tahu Bu boleh minta tolong enggak Bu ajarin istri saya Bu biar goyangannya kata si Abah mantep naik sendiri dia mah punya berapa gaya Pak kalau boleh tahu Pak banyak banyak boleh diperagain Pak kayak gimana sih Pak diperagain sudah Pak enggak enggak nanti ya Pak gimana gimana gayanya gimana aja lain waktu ya Pak kalau kalau dulu kan punya rumah gede itu kalau di tengah di rumah di rumah anak udah pada tidur sambil sambil itu sambil kayak domba bawa itu berjalan kayaknya di belakang main aja itu ini mah humor kok jangan terlalu di itu humor iya Pak Pak Mungkas Pak pertanyaan terakhir dari sekian banyak wanita 87 kali ya itu yang nikah apa nikah siri sama nikah KUA itu Pak berapa kali Pak nikah resmi sama nikah agama berarti tambah 49 49 itu apa ini rujukan rujukan agama yang nikahin jadi 49 47 47 siri ngasisanya sisanya KUA atau resmi ya Pak iya resmi oke jadi luar biasa Bapak Kaan mudah-mudahan sekarang di usia senja dan sudah menikah dengan Ibu Oni ini mudah-mudahan yang terakhir gitu ya bisa membina keluarga yang lebih baik lagi dari sebelumnya gitu ya silahkan oke teman-teman segitu aja ya video kita hari ini karena waktu juga sudah tidak memungkinkan makasih buat Bapak Kaan sama Ibu Oni yang sudah meluangkan waktunya nanti kita kapan-kapan main lagi kesini terima kasih juga yang udah nonton videonya sampai akhir saya doangkan semoga selalu sehat dan berlimpah rezeki oke teman-teman see you again on our next video and bye-bye bye oke lah tutup masuk ikan-teman ikan-teman